posisi liver itu ada di bawah iga sebelah kanan dan bentuknya itu adalah ya agak miring seperti hati itu beratnya bisa lebih dari 1 kilo lebih dan fungsinya apa sih kok disana menjadi pertanyaan banyak orang apakah berfungsi banget gak sih di liver tersebut ternyata fungsinya banyak yaitu salah satunya adalah dia sebagai metabolisme lemak metabolisme lemak itu dia adalah membentuk kolesterol dan empedu sehingga dia membantu transportasi lemak ke seluruh tubuh justru disitu membentukan kolesterol jadi kalau kita gak punya kolesterol juga kita menjadi rusak livernya jadi kolesterol itu tetap dibutuhkan justru dibentuknya di liver jadi di liver pembentukan kolesterol dan adanya empedu kemudian yang kedua adalah metabolisme protein dimana disitu menghasilkan asam amino asam amino itu untuk melawan infeksi yaitu membersihkan amonia yang merupakan pembuangan dari metabolisme protein tersebut sehingga dia membersihkan pembuangan-pembuangan jadi setiap yang masuk ke dalam liver biasanya diproses yang jelek-jelek dibuang yang bagus diambil sama dia kemudian disitu adalah metabolisme karbohidrat menyimpan gula untuk membantu keseimbangan jadi kalau kita gulanya seimbang masuk ke dalam liver itu sangat bermanfaat untuk keseimbangan tubuh kita tetapi kalau berlebihan akan mengakibatkan liver kita juga menjadi rusak kemudian ada metabolisme hemoglobin disitu adalah membentuk sel-sel darah jadi di liver tersebut membentuk sel-sel darah jadi penting sekali fungsinya kalau misalnya rusak livernya maka sel-sel darah dalam tubuh kita menjadi tidak berjalan makanya terjadi hemoglobinnya atau menjadi rendah kemudian darahnya menjadi kurang tidak sesuai dengan banyaknya bisa terjadi karena kerusakan liver tersebut kemudian metabolisme obat-obatan dan racun jadi yang tadi saya bilang jadi kalau di dalam liver itu kalau kita minum alkohol kemudian minum apa namanya obat-obatan sebetulnya diproses di liver tetapi yang tidak baiknya dibuang yang baiknya yang bermanfaatnya dipakai oleh dia untuk proses kesembuhan dari kita yang terakhir adalah proses pembentukan pembekuan darah jadi proses misalnya kita kan ada orang nih yang kena potong pisau misalnya tiba-tiba dia tidak berhenti-berhenti darahnya tidak bisa diberhentikan padahal sama orang lain biasanya dalam waktu beberapa detik dia sudah berhenti berarti dia ada gangguan metabolisme di dalam liver tersebut dipersembahkan oleh PT Unimax Power didukung oleh Bios 7 terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!